Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai semua Hai Apa khabar semua kawan-kawan Khabar baik Cikgu Yana Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu Yana ucapkan kepada semua ibu bapa Guru dan adik-adik yang sudi hadir pada kelas Sejarah petang ini, tengah hari ini bersama dengan Cikgu Lu Okey, sebelum kita bermula kelas kita pada hari ini Cikgu ingin ingat bahawa Akademi Youtuber mempunyai hashtag Iaitu hashtag Bermula percuma, selamanya percuma So, jangan lepaskan peluang bersama kami di Pusat Tuisyen Akademi Youtuber secara percuma Okey, baiklah Baiklah, mari kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim 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 Iyakanakbudu Iyakanastain Iyidina sirotul mustakin Sirotul nazinan Alhamdulillahirrahim Walimakulirrahim Waladuddin Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Okey, apa khabar semua adik-adik Cikgu Yana harapkan semua Ibu bapa, guru dan adik-adik sihat Sejahtera Ingat, stay safe di rumah kerana Virus COVID ni semakin menular di negara kita Okey, jadi Di sini cikgu ingin memperkenalkan Rakan cikgu di konti yang menemani cikgu adalah Cikgu Grace Okey, cikgu Grace Dari Sekolah Kebasaan Mutiara Kota Kinabalu, Sabah Sebagai pemahati pada hari ini Jadi, cikgu Yana ingin mempersilakan Cikgu Grace Menyampaikan sepatah dua kata Dipersilakan Okey, terima kasih cikgu Yana All right, apa khabar Murid-murid semua Pelajar-pelajar semua Terima kasih kerana masih mengikuti kita Sehingga hari ini So, cikgu Grace mengucapkan Selamat belajar bersama cikgu dulu nanti Untuk tajuk pengenalan Tamadun Islam Itu saja dari saya Thank you Okey, terima kasih cikgu Grace Seterusnya, cikgu Yana ingin mempersilakan Guru yang bertangan sotong hari ini Sebagai kontrol host Iaitu cikgu Leong Dari SJKC Cungcin Kuantan Pahang Dipersilakan cikgu Leong Terima kasih cikgu Yana Hai adik-adik Cikgu di sini mengucapkan selamat belajar dengan Cikgu Lu Eh, eh Okey, itu saja dari cikgu Leong Okey, terima kasih cikgu Leong Okey, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini Ingin cikgu Yana ingatkan Mesti menggunakan bahasa yang sopan di ruangan chat Okey, menggunakan profil muka yang bersesuaian Agar kita dapat menjaga tingkah langkah kita di sepanjang pembelajaran kita Okey, untuk makluman semua Kelas kita pada hari ini akan berlangsung selama satu jam Okey, hari ini kita akan mempunyai tiga link Yang pertama adalah link kehadiran Bagi semua murid dari SMK Bukit Jelutong Haa, yang akan bersama kita Belajar bersama-sama Ya cikgu Leong, betul ya cikgu Leong Daripada SMK Bukit Jelutong Ada link kehadiran Ya, betul Thank you cikgu Yana Okey, yang kedua Betul kan? Okey, yang kedua kita ada link untuk mendapatkan sijil penyertaan pembelajaran secara percuma di Akademi Youtuber Ingat ya, link sijil Akademi Youtuber ini hanya menggunakan email e-didik sahaja Dan link ini akan berakhir pada tempoh 30 minit selepas kelas live berakhir Okey, dan yang ketiga kita ada rekod mata kredit Haa, rekod mata kredit ini akan mengumpul semua mata-mata yang kita dapat Haa, dan yang bestnya kita boleh menembus hadiah ganjaran yang terbaik Okey, yang hebat di Akademi Youtuber Hasil sumbangan semua guru-guru Subscribe dan lonceng sebagai menerima segala notifikasi kelas cikgu Leong selepas ini Okey, sebelum mula kelas seperti bias Cikgu Yana, cikgu Grace dan cikgu Leong Dari Panghal Dari Sabah Dari Kuala Lumpur Semua perkumpul di konti bersama teacher Ya, betul Cikgu Yana, cikgu Grace dan cikgu Leong Samping itu, teacher juga ingin mengucapkan terima kasih kerana kehadiran pelajar Okey, ada para Patricia Okey, Hermawati Ini semua iphone budak ni Consultation are you Okey, thank you kehadiran semua Dan juga semua pelajar dari SMK Bukit Jeletung Satu sigma, satu alpha dengan satu beta Jom kita belajar Okey, pastikan nanti salin nota tau Bagi pelajar yang biasa ikuti kelas Mereka tahu lepas kelas, mesti ada kuizi Haa, jom kita nak belajar hari ni ya Anak semua Haa, teacher nak sharing ni Nampak? Alright Okey Ini Haa, nampak tak? Eh, dia lambat sikit pula Haa, maafnya Haa, ni keluar dah Okey, hari ni Seperti biasa hari Rabu, 12 tengah hari Kita akan belajar sejarah Haa, dia gelap sikit Lepas tu Haa, ni rakan konti teacher ni Haa, sekarang boleh nampak dengan lebih jelas Haa, Cikgu Grace ni Dari Sabah Cikgu Leong dari Pahang Cikgu Yanan dari KL Walaupun Cikgu Yanan kat KL Teacher kat Selangor tegak je Tapi tak pernah jumpa bersemuka Haa, kita jumpa kat konti Setiap minggu kita jumpa Setiga kali Tapi minggu ni lain sikit tau Minggu ni kita jumpa banyak kali Haa, mengapa teacher cakap setemikian? Haa, jangan lupa Like, komen, share, subscribe Tekan loceng Haa, itu pun Adit dari Sabah Dia pesan Haa, mesti sokong Semua suka lelawan Dari pusat tuition IU Betul tak Cikgu Yanan? Betul Haa, kami semua tidak pernah berjumpa Tetapi dikumpul di Alang Maya Ya Kita memberikan Pembelajaran secara percuma So, you katakan Hadiri kelas Tekan loceng, subscribe Okay, you Merupakan satu penghargaan Untuk semua Cikgu Sukarelawan Di pusat tuition akademi Youtuber Malaysia Haa, ni Eh, teacher tukar gambar ni Haa, ni gambar siapa ni? Kenapa tak ni gambar cikgu? Ni, haa, cikgu Yanan ni Nampak tarikh hari ni Tiga setengah petang ni Ya, kami lupa petang ni Nanti lepas kelas teacher Haa, nanti lepas kelas teacher Satu sengah Cepat-cepat pergi solat Makan Haa, set reminder Pergi channel cikgu Yanan Tiga setengah Kat channel cikgu Yanan Wah, ada santai Pentecure eh Haa, okay Teacher pun tak erti yang main ni Haa, nanti kita masuk kelas cikgu Yanan Kita belajar cikgu Yanan Ya, betul, betul, betul Ya, okay Haa, dia senyum dah ready ni Wah, bosannya Yang ni teacher tak pernah main Tak erti ni Haa, nanti kita belajar ya Bagaimana cara pegang bola Balin bola Ya, bersama cikgu Yanan Jurulatih Malaysia ya Daripada Oh, bagus Siap tu kan Hmm Nah, lihat Cikgu Grace Cikgu Grace tunjuk Dia kata Ingat Jangan lupa Jumat Nanti Tiga setengah petang Ya, cikgu Belajar muzik Haa Di channel cikgu Grace Haa, pastikan eh Haa, pastikan jangan lupa Cikgu Yanan senyum Haa, okay Lepas tu Apa berlaku ni Wah Pada hari Jumaat Lapan Lima belas minit Okay, malam Nak belajar bahasa Cina Jom Okay, boleh belajar Dia kan rasa heran Masuk kelas tu Ramai budak Budak Melayu ke budak India Mereka fasil cakap bahasa Cina Betul tak, cikgu Leong Haa, cikgu Leong happy Dia belum mula bertugas Dia ketawa Senyum kat belakang sana Jom, kita bagi sopangan eh Jangan lupa Okay Now, kita nak pergi tengok ya Haa, ni teacher Okay, untuk pengetahuan Ya, haa, teacher Lu Ataupun username Lu Lu like kan Haa, username ni Pagi pelajar Kali pertama masuk ni Mengapa penting Username penting Nanti nak isi borang kredit Haa, tadi cikgu Yanan kata Ada tiga Okay Khas untuk pelajar SMK Pukit Ceritong Tiga borang kena isi Bagi pelajar yang Haa, dah biasa masuk kelas Mereka tahu Ada dua link CJ yang mereka kena isi Mereka kumpul mata kredit Haa, nanti Rehat tu kita tengok Haa, iklan eh Apa hadiah yang boleh dapat kat situ kan Hmm, betul-betul Wah, banyaknya gambar kat sini Haa, hari ni sejarah Haa, so teacher kena pamerkan Cikgu-cikgu sejarah Di pusat tuition IU Dari seluruh Malaysia Ada yang dari Sarawak Ada di Johor Haa, ni ketua panitia Yang jaga semua anak-anak bawah sini Cikgu Kaizen Okay, cikgu Sensei Cikgu Home For Cikgu Nora Cikgu Home Trade Yang ni teacher Lu Haa, ni cikgu Yana Haa, semua kat sini Semua cikgu suka lerawan Okay Now Apa kata kita bagi Kod pertama untuk budak salingkan Cikgu Yana Boleh, boleh Kita bagi budak Kod yang pertama Haa, simpan baik-baik Haa, adik-adik Telah bersedia dengan buku catatan Jangan lupa Kita nak bagi kod yang pertama Haa, sila catat ya Kod yang pertama Kita pada hari ini Adalah Nombor Kosong Haa Nombor Kosong Ya, catatkan Jangan tulis kat ruangan cik tau Jangan tulis kat ruangan cik ni Haa, di lain sekali ya Haa, tidak boleh tulis dalam ruangan cik Hanya catat di buku catatan Ya, kalau tulis nanti cikgu Leong akan padam your message You tak boleh bersuara nanti Haa, ikut syarat eh Ikut tutuk kata yang telah cikgu Yana bagitahu tadi ya Jom Wah, kita belajar tamadun Islam ni Apa yang berlaku? Adakah pelajar boleh tulis kat ruang cik sana? Apa yang anda faham? Haa, apa yang anda faham dengan tamadun? Ya, yang anda tulis akan bacakan your jawapan kat situ supaya semua tahu Haa, Kak Tia Haa, Kak Tia Haa, ok lagi ya Adik Ok lagi, cepat-cepat Haa, jangan sembang gosong dia Haa, kalau sudah tulis kehadiran anda Nama, tingkatan semua Haa, thank you eh Haa, ni Adik Haa, haa, tugas dari sekolah rendah Haa, pun beriaya menghadiri Menghadiri kelas teacher lu setiap kali Haa, si adik kecil pun nak belajar Apa kata kita semua kan? Haa, sila tulis kat ruang cik sana Apa yang anda faham dengan tamadun Islam? Ada tak? Ada jawapan tak cikgu Yana? Setakat ni Ada jawapan budak ke? Haa, daripada Lutfi cakap Ada tiga perang yang telah terjadi di tamadun Islam Wah, wah Kita akan belajar yang tidak Memang ada tiga perperangan yang terkenal kan Kita akan belajar kemudian Tapi, oh dia sebut perperangan kan? Ok, sebelum kita buka cerita Boleh tak pelajar ingat Apakah jenis perperangan kat situ? Haa, dia cakap Perang Gada, Perang Handak, Perang Uhud Haa, ada tiga perperangan Ok, bagus Ok, memang ada senang nak ingat tau Mungkin bagi pelajar Mungkin bagi tugas dia kata Oh, teacher susah nak ingat lah Ada badar, ada kandak, ada Uhud kan? Ok, di sini teacher Bagi satu tip Ok, bagi satu tips lah untuk ingat Tiga perperangan yang utama dalam tamadun Islam Ok, kat setiap sekolah Ok, memang ada satu Society ni Bila kita menghadapi masalah Kita rujuk kepada cikgu siapa kat sekolah Haa, sekarang ni luar topik sikit Tapi ada kaitan dengan sejarah Haa, sila tuliskan di luang chat sana Sekiranya anda menghadapi masalah kat sekolah Anda ingin merujuk kepada siapa? Sila tuliskan di luang chat sana Sebab teacher nak bimbing you orang Fikir ada tips untuk ingat ni Ada tak? Ryan satu sigma Ok, Ryan Ok, sila tuliskan Oh, setakat ni masing-masing semua tulis senaraikan Apa nama Oh, tulis japan dulu eh Ok, teacher nak ingat tu Perang tu, perang Islam Ok Jadi, kita fokus pada soalan teacher lu tadi Kalau ada apa-apa masalah Dengan siapa kita perlu merujuk Haa, cuba kat siapa kat sekolah ni Mungkin kat sekolah ni kata, eh guru tingkatan jarang Tak nak jumpa guru tingkatan lah Adik kata guru kaunseling Ajak berani jumpa guru besar So, you nak jumpa siapa kat sekolah Adik kata guru kaunseling, Encik Gulu Apa benda? Adik kata guru kaunseling Ya, guru kaunseling Yes, sebab guru kaunseling Dia akan bimbing kita Bagus Yes, Adik Adik ni Haa, ikon Ok So, yang guru kaunseling ni Ok, selalu yang guru kaunselor dia sebut apa? Unit, bimbingan dan kaunseling Betul tak? Cikgu Yana Betul Haa, unit, bimbingan, kaunseling Haa, kalau short form Ialah U, B, B, K Haa, so pelajar boleh mengenai Oh, tiga perperangan ni Kat sekolah I ada masalah I cari tempat yang tenang Ialah unit, bimbingan, kaunseling Betul Masa tamat dan Islam U, B, K ni Yang selalu Haa, selalu Dia jadi tumpuan ni Dengan murid-murid yang memasak Ia, perangkat utama tu Kita akan belajar Untuk lesson yang akan datang Jelas kat sini? Jelas kat sini? Haa, betul Kita suka bercerita kan Eh, haa Kita suka bercerita kat sejarah Bercerita baru ingat-ingat Lihat, ada unta Bila kita lihat unta Keadaan kat situ bagaimana? Bagi tahu sikit? Kita nak tahu keadaan Bila kita sebut tamat dan Islam Berlaku kat mana? Sila tuliskan Haa, tamat dan Islam Ok, kita nyatakan lokasi Lokasi tamat dan Islam ni di mana? Haa, kat mana ni? Panas Panas Berbonggol Haa, panas Yes, panas Ok Tapi untuk Kena ni Dia boleh tahan Sebab dia boleh simpan air yang banyak Ya, dalam bonggol tu ada air Ya, Jaisri kata Madinah Maris kata Lihat Madinah Alufi kata Madinah, Mekah Aisyah kata Pada masing-masing Sebab hari ni kita nak tahu Introdu Ya, kita belajar pengenalan Tamadun Islam Jauhnya Ok, lihat sini Ok Di Tamadun Islam Yang ni adalah keadaan yang Lepas lahirnya Nabi Muhammad Kalau sebelum tu keadaan bagaimana? Haa, lihat ada pendagang kat sini kan Jom kita lihat Kita nak pukat tirai nak belajar ni Wah, hari ni kita belajar Latar belakang masyarakat Arab Sebelum ketatangan Islam Haa, kena tahulah Tapi untunglah bagi pelajar Budak Melayu Yang mereka belajar pendidikan Islam Ada belajar seber setikit kan Tentang yang ni Tak apa Untuk pelajar macam Duga Macam Yoshen Ok, budak Cina yang lain Kita boleh belajar Kita perlu mengetahui Latar belakang Bagi setiap masyarakat di dunia ini Betul tak? Haa, Cikgu Yana? Kita belajar sejarah dunia kan Haa, dunia kita So, kita kena tahulah Ya, betul Alia Tajuk tikatan satu Alia abad lapan Haa, ya betul Sempat ikut Haa, now kita lihat Haa, pengenalan Ok Pengenalan, haa Ada warna merah Ada warna hitam Ada warna putih Tulisan hari ni Kweezy 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 Ya Kecil tak lukis Warna-warna hari ni Tapi Cikgu Yana sudah sebut Ada warna-warni Ok, hari ni Biarkan pelajar fikirkan Cara nak tulis esay tu bagaimana Haa, yang selalu teacher buat short form-short form Untuk senang ingat Ok So, pertempatan cara hidup Masyarakat Arab eh Ok, tamara Islam kita akan fikir Masyarakat Arab So, cara hidup mereka berbeza tau Dah lah tadi pelajar kata panas Ada tempat yang gunung ganang Ya ke? Ada, kita akan belajar eh So, cara hidup mereka tentu berbeza Katakan di Malaysia pun sama kan Haa, walaupun ada tempat Pada masa dahulu Berlaku tempat setinggan Haa, ada pentatang haram tatah Tinggal walaupun kita hidup mewah Haa, macam sekarang musim pandemik kan Pun ada yang menganggur Tak ada makanan Semua, betul? Betul Haa, bila musim kemarau Tanaman pun tak dapat hidup dengan subuh Ya, betul So, kita kena tahulah kan So, mereka berbeza tarik apa? Haa, ingat tak? Kita sebut PES PES Haa, pemerintahan tu ialah politik Ekonomi, sosial Ini selalu tanyakan Haa, apa yang berbeza? PES Macam mama masak kari tu Ada PES kari kan? Haa, ni semua ingat Pemerintahan tu politik, ekonomi dan sosial Walaupun mereka tinggal di semenanjung tanah Arab Wah, ada padang pasir Padang pasir Syam Di sebelah utara Lautan Arab Di selatan Teluk pasir di timur Dan laut merah di barat Jom kita lihat penting lah sini Oh, tadi cica cakap tu susah, pening Susah nak ingat Jom kita lihat Nampak tak? Cica buat yang Syam ni Haa So, di sebelah utara kat sini Lepas tu Okay, tengok dekat peta ya Timur ke barat? Haa, cuba tuliskan Laut merah di sebelah barat Oh, teluk pasir di sebelah timur Oh Kemudian di sebelah selatan Laut Arab So, untuk anda ingat Kita selalu sebut Baca kompas kita mula dengan timur kan Timur, selatan, barat, utara So, pelajar boleh ingat Oh, sekering dia ada apa? Pa Pa Okay, pasir Arab lah Pa Pams Okay, so pelajar boleh ingat Pams P A A M S Boleh ingat tak? Sekarang tutup mata boleh jawab tak? Okay, kalau Ingat Seperti dia Pams P-A-M-S Okay, so ingat Oh, pasir Arab Okay, laut Arab You tahulah Dalam peta ni Dia ada semenanjung Arab kan? Kalau semenanjung Cuma satu bahagian tak ada dikelilingi dengan Sungai Lautan Tiga bahagian dikelilingi dengan lautan So, kita ingat Oh, times Okay, pasir Arab Laut Arab Laut Merah Dan Kunuh Syam Banjaran Syam Sengai ingat kan? Senang ingat kan? Quiz keluar tau soalan nanti ni Haa, ingatkan eh Lepas tu kat sini kita nampak apa ya? Wah, patang pasir besar ni Banyak ni di sebelah sini Wah Patang pasir kat sini Lepas tu Haa, tadi pelajar ada sebut Madinah Ada Maka Ada Taif Okay Apa tempat ni? Ini merupakan ilu kota yang penting Haa Madinah Maka Dan Taif Kita akan tahu Lebih banyak cerita berkenaan Tiga tempat ini Mana kara Nampak tak? Yang sini Nach Oman Andramak Yaman Hijaz Melupakan wilayah Tu Ya Hari ni tak banyak nota Betul tak? Haa Cikgu Yanak Ya betul Pelajar ada soalan tak? Pelajar Pelajar ada soalan tak? Dekat sini hanya ada Satu lah daripada Lutfi Kita tanya Cikgu Air semakin berkurang setelah kemarau kan? Jadi Semasa ada di sana ke memang setiap masa dia kemarau? Sebab dia panas kan? Haa Kemarau ke macam mana keadaannya? Okay So bila kita sebut keadaan yang kemarau tu memang panas kan? Tapi manusia masyarakat masa tu mereka pandai adapt Mereka akan menanam aktiviti pertanian yang perbeza Yang sesuai dengan tanaman yang tertentu Yang tu kita akan belajar besok ni Haa Dia tanya tu kan? Haa Bagus lah Okay Apa kata kita bagi kot yang kedua kat budak? Haa Mia dia lambat masuk eh Mia sekarang kita nak bagi kot yang kedua Cikgu Yana Kita bagi kot yang kedua lah Boleh Okay Kepada yang tertinggal tadi baru masuk Okay jangan risau boleh ulang tonton semula Dan dapatkan kot yang pertama tadi So untuk Kedua Haa boleh catat ya sambung catatan Okay kot yang kedua adalah Nombor kosong Haa Ya Cikgu teropong ni nombor kosong Okay kot kedua kosong Okay terima kasih Cikgu Yana Teacher buat beginilah Cikgu Yana Teacher buat beginilah Tak berani keluarkan Haa Okay Kita continue ya Alright Alright Okay Jom kita tengok ya Haa ni Wah ada 5 wilayah kan Tadi kita tengok peta Sekarang Tikgu tunjukkan warna ni Haa Hedromau Hijaz Yaman Naj Dan Oman Merupakan 5 wilayah yang utama di Senanjung Tanah Arab Okay senang eh Saya sudah buat colourful kat sini ni Okay Haa Untuk maklumannya 6M tadi itu adalah 6Masihi Haa Aisyah tanya 6M Apa 6Milion ke Haa 6Masihi Sebenarnya Sebelum masih SM ni Sebelum masih Ya Bagus Okay ada pelajar sudah tolong jawab kan Ini lah Yang kelajinan budak kan Haa Mereka boleh jawab soalan Bila kawan tanya soalan Bagus kan Haa Yang ni yang Sikap Okay yang telah dilatih Dalam pusat tuition ayu Haa Mereka tak sembang Haa mereka tahu Mereka akan tanya soalan Kawan akan tolong jawab Sementara cikgu lain Jawab soalan Betul tak Cikgu Yana Kan cikgu Yana Cikgu Yana Cikgu Yana Cikgu Yana Mereka tak Sebenarnya Cikgu Yana Cikgu Yana sedang memahati Dia tengok siapa yang Naikkan nombor kod kat sana Haa Dia akan beritahu cikgu Yana Turunkan nama dia Haa Cikgu Yana Cikgu Yana Cikgu Yana Murid-murid memang biasa dengan kita Sudah tu Dia tahu SMP Apa yang dapat dipatuhi 3 ibu kotak Haa M2T Okay M2T eh Yang ni macam MT lah Tapi bukan McDonald's Okay Maka Madinah Taif Merupakan 3 ibu kota yang terpenting Eh Bila kita sebut Kedudukan strategik Apa yang pelajar bayangkan Boleh tulis kat ruang cik sana tak Ayuh ayuh cepat Tuliskan Apa yang anda faham Haa Bila sebut Kedudukan yang strategik Okay Kita bagi general Bukan setakat di Tamadun Islam Tamadun Islam sahaja Haa Di mana-mana tamadun Bila kita sebut Kedudukan strategik Apa yang berlaku kat situ Boleh tak pelajar tulis kat situ Ya Ada tak Ada pelajar tulis tak Apa yang masukkan dengan strategik Apa makna strategik ni Haa Haa Oh ni kata kawasan yang selamat Haa Tak jelas eh Haa Cik Yashina Boleh dengar suara teacher lu tak Cik Yana Dengar-dengar Saya dengar Yashini kata kawasan yang selamat Ters Okay Haa Bila teacher sebut Kedudukan yang strategik Apa yang anda faham dengan strategik kat situ Haa Adakah ni kampung kecil Ramai budak Eh ramai budak budak Tak tanya soalan cakap Ramai budak pula je ku Yana Okay Kalau kedudukan strategik Maksudnya ada perkembangan yang Yes Ada pelajar tulis Ada Ya ramai jawab perdagangan Ya betul Ramai orang suka kumpul di situ Okay Kedudukan yang strategik Okay Dan Semua perkembangan pesat lah Bila ada perdagangan Ada pertanian Macam hari tu kita belajar Tamadun Yuna ni kan Ada tempat yang luas Tapi tak ramai So tak boleh jadi tumpuan Orang ramai kumpul kat situ kan Mereka cuma Sembang-sembang Debat-debat saja Haa Kena ingat ni Bila kedudukan yang strategik Akan perkembangan pesat Dari aspek pertanian Dan perdagangan Cikgu Lu Taufik kata Bila strategik Ramai pedagang luar Yang akan datang kat situ Haa Betul Kan dia tiga ringan Okay Tiga lautan kan Ada teluk pasir Arab Dan lautan merah So strategik lah Walaupun ada pelajar Kata-kata Semanjutan Arab Arab tu Panas Panas ada Gurun Kan Panas Tapi kat sini Okay lah Strategik lagi Idawaya Izzatul Adawiyah kata Sesuai untuk Aktiviti Ekonomi Ya Yang ni Empangan marit ni Apa benda ya Haa Cikgu Yana Empangan marit tu Ngapa ya Haa Kerontohan 300 masihi ni Wah Lepas Rontoh Tak famous lah Kemerosotan ekonomi Tak famous lah Bila Empangan marit ni Rontoh Okay Mengapa Manusia Masyarakat masa tu Lemah Tak upaya Untuk Membina Membaiki Empangan tersebut Sebab Mereka tidak Mempunyai Ilmu Tak sebut Ya Dia tidak ada ilmu Untuk Memperbaiki Yang pandai Bagus dalam aspek Binaan Boleh tuliskan kat situ tak Haa Cikgu Yana Minta budak Ya Seni bina terkenal Di tamadun mana Haa Cepat Seni bina Haa Seni bina Di tamadun mana Terkenal di tamadun mana Silah tuliskan Seni bina terkenal Di mana Ada tak Cepat Seni bina Yang mana Cikgu dulu Yang dekat Kita sudah belajar Tamadun Yunani Haa Tamadun India Tamadun China Dan tamadun Rome Haa Tamadun mana Mempunyai seni bina Yang terkenal Ada tak Tamadun Yunani Zatul kata Oh ada yang kata Tamadun Mesir Pubat Bukan Haa Yang terkenal di seluruh Tunia Haa Tamadun Rome Tamadun Rome Yes Tamadun Rome Yes Bagus So Lihat Ramai kata Rome Bukan Mesir Rom Tamadun Rome Haa Bagus ni Ramai yang jawab Tamadun Rome Ini Empangan ni Empangan ni Runtuh Sekitar 300 Masihi Haa Ni Yang berlaku tu lah Okay Cikgu Yana Apa kata kita bagi budak Tonton Haa Iklan Cikgu Jamali tu Supaya pelajar tahu Apa fungsinya guna mata kredit tu Nanti mereka tak konsentrik Haa Bagi budak tengok lah Iklan-iklan tu Haa Kita rehat sepentar ya Okay Wow Banyaknya hadiah menarik Menanti anda Wah Kini Akademi YouTuber Mengambil inisiatif baru Di mana memberikan Hadiah-hadiah ini Secara percuma Ya Percuma Kepada anda semua Hmm Bagaimana caranya Dengan mengikuti Kelas tuition online Percuma Akademi YouTuber Sambil mengutip Mata kredit Anda dapat menukarkannya Dengan hadiah-hadiah Yang menarik ini Tunggu apa lagi Segalanya Percuma Yang lepaskan Lepaskan peluang tau Dah dapat banyak hadiah menarik Takkan nak lepaskan peluang Layari www.akademiyoutuber.com Sekarang untuk maklumat lanjut Okey Kita kembali lagi Bersama dengan Cik Ya Banyak hadiah kan Haa So Banyak hadiah Tipe olehi kat sini Betul tak Cik Kujianna? Betul Sebab tu Kena kumpul Mata kredit Okey Satu kelas Tiga mata Kita boleh kumpul Haa Sepuluh kelas Tiga puluh mata kredit Ya Dengar kata Ada murid pun Sudah tebuskan Hadiah menarik mereka Haa Banyak mereka tebuskan Haa Nanti ada masa Boleh pergi tengok ya Haa Jom kita teruskan Thank Haa Kerontohan Kesan Haa Ingat ni soalan AC Selalu tanya Bila 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 panggang Madrid Okey Tak mampu Membina Semula Mengalami Zaman kegelapan Cikgu Grace Dalam sejarah Tamadun Islam Juga ada zaman kegelapan Hari tu kita belajar Ya macam musik Ada zaman kegelapan Mutiful Mutiful era Tamadun Islam pun Ada zaman kegelapan tau Haa Mengapa Ih lah kesan Pelajar ingat eh Colorful Colorful Ada pintang Ada bunga lagi Haa Biar budak fikirkan eh Okey Haa ni Zaman gelap tu Yalah maksud Jahiliah Apa tu Jahiliah eh Pelajar tau tak Jahiliah tu Asal daripada Perkataan apa Haa Ada pelajar tanya Kenapa Teacher kata Zaman gelap Haa ni Sebab Zaman jahiliah Haa Zaman jahiliah tu Perkataan Maksudnya Jahil Okey Asal dari perkataan Arab Iaitu Jahala 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 Haa Jahala Okey Masa Apa Sebab mereka Tak ada Nabi Dia ada Nabi lagi Nabi Muhammad Belum dilahirkan lagi Dan mereka Tak ada kitab suci Mereka buat Apa yang mereka suka Saja Betul tak Cikgu Yana Betul Mereka buat Yang kita langsung Tak sesuai lah Dilakukan Tapi mereka rasa Betul Betul Haa Mereka menolak Undang-undang Yang telah diturunkan Oleh Allah Nilai-nilai hidup Islam Semua tak nak Tak nak Haa You tahu mereka buat apa tak Cikgu Grace You tahu mereka buat apa tak Masa jahiliah Haa Cikgu Grace pun nak belajar sejarah Macam-macam yang Tidak mematuhi Terhadaman Haa Mereka bunuh baby Haa Mereka bunuh bayi yang dilahirkan Secara hidup-hidup Haa Terutamanya baby girl Haa Mereka tak suka baby girl So bila baby girl dilahir Mereka akan bunuh Tanam secara hidup-hidup Betul tak Cikgu Yana? Ya betul Betul Dia tanam baby Perempuan hidup-hidup Haa Tak ada nilai Kemanusiaan sudah kan Dia kata minum arak Eh bukan baby lah Dia kata Membunuh baby Nia Natasha Haa Bahi 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 Anak baru lahir Bahi Bahi Membunuh baby Anak bayi ya Okay Dia bunuh Haa Lepas tu Kejam Haa Mereka minum arak Yang memang tak Dirarang Mereka berjina Mereka berjudi Segala-galanya yang negatif Budaya kuning Yang kita sebut budaya kuning Mereka masa tu lakukan Tapi pada mereka Itulah betul Itulah sebab kita kata Mereka hidup zaman kegelapan Tak ada ilmu lagi Okay Jelas eh kat sini Cikgu Lu Kita ada rakan Haa Haa Okay Kita sebut Setikit tentang Sistem masyarakat Haa Kita sebut Kita sebut politik Dululah Sikit saja Lepas tu kita Ok Haa Lepas tu kita akan Ada krisis Haa Jom 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 Haa Cikgu Hau pun ada Sampai lah Hai Cikgu Hau Terima kasih Cikgu Hau DC Terima kasih Haa Untuk pengatuan budak-budak Di luar sana Sekiranya ada Abang, kakak, saudara, mara Yang belajar form 6 Okay Nak tahu berkenan dengan Perakaunan Okay Prinsip perakaunan Tingkatan 6 Haa Boleh pergi ke channel Cikgu Hau Setiap hari Jumaat Pukul 5 Itulah sebab Cikgu Hau selalu kata High five Hari Jumaat Pukul 5 Okay Now Kita lihat lah Apa yang masyarakat Jahiliah buat masa tu eh Mereka hidup secara Kelompok Wah Ada kroni-kroni Haa Yang kelompok tu Kita kata Kabilah Haa ni Kaum hadari Ada kaum Batwi Okay Yang hadari ni Tinggal di kota Bila tinggal di kota Bisnesmen Betul tak Perniagaan Wow Ada Binatang tenakan sendiri Wah Hidup Ya Dia memelihara binatang Ternakan Kota Okay Hei Sheet Jadi kawan Batwi ni Hidup secara Nomad Apa itu nomad Masih ingat tak Budak-budak Apa maksud Kalau tahu boleh Sila Di sana Apa maksud Nomad Cepat Mereka Mereka Yang ni Memelihara Binatang tenakan Yang ni Sudah ada Binatang tenakan Nanti kita akan Bacakan Apa yang anda Faham Dengan Nomad Okay Now Wah Bermisai besar ni Okay Ini merupakan Ketua Tadi mereka tinggal Secara kumpulan Bosa Ketua tu Sheik Sheik eh Betul eh Ketua sebut Orang pilih dia Sebab dia ketua Dia boleh mempertahankan Buatnya Dia jaga Kroni-kroni dia Ketua mesti jaga kan Macam kat sekolah Ketua ialah pengetua Kat rumah siapa Ialah ketua Ayah kan Dia kena mempertahankan Keselamatan Ahli keluarganya Yes Matang Janganlah KK Ya betul Semua jawapan Nomad berpindah Randah Ya betul Yes betul Wah pandai pebitah tu Kena pandai cakap Bila orang Mencaci kumpulan mereka Dia akan Tak 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 Dia akan pandai pebitah tu Dia akan lawan balik Berani Disukai Yang penting adalah Disukai oleh member dia Kalau tak suka Siapa nak pilih dia Betul tak Hmm Inilah syarat-syarat Lepas tu kan Kita tengok ni Ha Mereka hidup secara kabilah Dalam satu kumpulan Bosa Tapi kan Mereka suka peperang Why Mereka perang Kalau menang Happy lah Dia akan rasa megah Oh Ya Okay Hidup secara kumpulan kabilah Suka lawan-lawan Bila lawan menang tu Mereka megah Ha ni zaman Kehidupan zaman masa dahulu lah Ha Ha So teacher nak bagi satu aktiviti Bila kabilah mereka disatukan semula Berdasarkan keturunan Ini keturunan Ikut satu grup Keturunan ni Ya Haa Berdasarkan keturunannya Sebab soalan Ketua ialah Ketua ialah Ketua ialah jadi Cik Ingat lah Ketua ialah Cik Lepas tu Mereka ada semangat Asabiyah ni Ha Mereka bermegah-megah Dengan kabilah masing-masing Sanggup peperang Merebut kuasa Nak powerful Nak pengaruh Nak harta Yang penting ialah Mereka nak harta juga Tak baik juga kan Mereka selalu peperang Tak aman hidup Betul tak Itu dah sebab Mereka pilih Ketua yang berani tu Ha Ni semangat Asabiyah Tapi kalau semangat Asabiyah Dibuat dengan baik Ada baik juga Betul tak Cik Guiana Ya betul Ha Ramai Masuk kabilah Haa Oh kabilah ialah kumpulan Haa Ya Kabilah ialah kumpulan Haa Kepuak Kepuak Ya Kelompok masyarakat Hidup Dari pada suku yang sama Haa Ya betul Ya Betul Thank you ya Yang tolong jawab Jom Haa Apa mereka rebut tu Pengaruh Main chess kan Nak kuasa juga Haa Cikgu bab ni Nanti ada tak Cikgu waktu Haa Tengketan 5 Okey Dulu yang bab ni Ialah tingkatan 4 Sukatan pelajaran lama Kan Sukatan baru Form 1 sudah belajar tentang Tamadun Islam Haa Ada pelajar dia tanya Haa Mereka rebut pengaruh Rebut harta Rebut kuasa Yang tu mereka nak tu Haa Lihat Pada masa tu kan Kaum Arab Quraish Okey Mentakbir Memajukan perdagangan Haa Ni ada perdagangan Maka Pernah Diancam musuh Rupanya Maka pada masa dahulu Pernah Diancam oleh musuh Abraham Okey Merupakan pemerintah Habsyar Okey Ini menghancurkan Kaabah Haa ni Wah Tasyatnya Ada pentadbiran Yang uruskan jabatan Dan ada tugas-tugas tertentu lah Yang ni kita akan belajar Lebih lanjut Ni kita bagi pendedah Dapan masyarakat Arab Jahiliah tu Okey Dah bersedia dengan Kuis tak Okey Cikgu Yana Sementara teacher pergi cari Soalan kuis Boleh bagi budak Code yang Eh sudah bagi code yang ketiga ke Dah berapa kali Haa Teacher pun lupa Cikgu Yana Ya Haa Belum lagi Sudah bagi berapa code eh Teacher pun tak lupa Belum lagi Baru dua Baru dua code Haa bagi mereka code yang ketiga lah Haa bagi mereka code yang ketiga lah Haa Sebelum mereka hati tenang Untuk menjawab Kuis Okey jom Haa Sedia dengan buku catatannya semua Haa Cikgu Yana nak berikan code yang ketiga Okey Sedia ya Sedia Yang ketiga Code yang ketiga hari ini adalah Nombor Tiga Okey Nombor Tiga Haa Nombor tiga Okey Natasha Haa Cepat-cepat masuk Haa Alia Oh lajunya Hormawati Kek Baka Ashwari Join my quiz Haa Cepat-cepat Lagi-lagi Haa Okey ruangan cik telah diberikan Code Ah link quiz Yoshan Yoshan ni kat mana Yoshan sudah masuk Yoshan ni kena masuk Alianus Suhada Yes Cepat-cepat Haa Dah sedia Emily kata dah sedia Tidak nak baca ni Haa Lagi-lagi Wah Aiden Yes Afka Lufi Faris Syafiq Haa Okey-key Oh Amelia Laju sangat Cik cik pun susah nak baca nama Haa Baru tak sampai 20 Cepat-cepat Haa Tak apa Aisyah Amanda Lagi-lagi Haa Lajunya Haa Baru 22 Cepat-cepat Kita ada 46 Haa Laju sikit Laju sikit Tentu seronok kan Haa Cikgu Leong hari ni tak boleh main dah Hmm Cikgu Leong sibuk kat belakang dia Haa Cikgu Grace boleh masuk Haa Cikgu Yana minta Haa Cik Abang masuk juga Haa Tentu seronok Haa Cik Abang ialah anak kepada Cikgu Yana Walaupun sekolah rendah Dia suka belajar Haa Dia selalu teman mama Cik Conti Belajar Baguslah Tepukar untuk Haa Cik Abang eh Cikgu Yana Haa Mana Cik Abang ni Haa Haa Bagus Haa Lihat Budak sekolah rendah pun nak join kelas Haa Apatah kita kan Haa Mesti sentiasa menutup ilmu Haa Jangan lupa ya Masukkan kod Kod Kuis 358706 Ya Wah Sudah 36 lah Cepat sikit lah Taufik Hari ni ramai Hari ni ramai Hari ni ramai Kod ketiga sudah bagi dah Taufik Nanti boleh ulang tonton Haa Cikgu Grace masuk Oh no Oh Cikgu Grace masuk Bagus Bagus Haa 3940 Lagi-lagi 44 Ya masuk lagi Masuk lagi Ada masa lagi Haa cepat cepat Lagi empat orang Kita tunggu sekejap lagi Oh sudah 16 minit dah Main main cepat Okay Tunggu satu minit lagi Jom kita mula Haa Nanti semua stress tau Bila tiba penghujung Semua sudah stress kan Oh Mia kata let's go Okay Adakah semua setuju Kita let's go Kalau yes Teacher tekan yes Jom Let's go Let's go No Aisyah Okay lagi siapa Lagi siapa Haa Lagi siapa Taufik tanya Semua betul dapat hadiah kan Cikgu Ya dapat ilmu ya Hadiah kita hari ini dapat Ilmu Dengan cikgu Hadiah tu ialah Kumpul mata kredit Tiga Mata kredit Tiga mata kredit juga Ya tunjuk mata kredit Kalau dapat CJ bagus kan Apply mohon email e didik Haa Boleh kutunjukkan Wah Musim PDPR Lepas sekolah I belajar kat Persatuation ayu Dapat CJ free pula Haa Kumpulkan ya Wah Dah cukup lah Teacher countdown ya Teacher countdown Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Two Start One Okay dah mula dah Okay ready Haa Jom kita jawab Oh lajanya Kali ni susah sikit je Gua Yana Oh susah sikit je Takpe Nak budak fikir-fikir Haa Teacher ingat mereka jawab lambat tau Lupa-lupanya laju juga budak jawab Haa Sebab mereka fokus hari ni Cikgu Lu Masing-masing fokus Sengaja nak bagi soalan susah ni Haa Nak uji Pemahaman Haa Bagus juga Haa Baca teliti Haa Baca teliti Balu pilih jawapan Haa Baca betul-betul Jangan lupa Haa Inzatul Adjawia tu Haa Oh sorting pun ada joint Okay Bagus eh Haa Link sorting tu Icon e-didik Untuk Untuk something apa eh Teacher pun lupa Link sorting je lah ikon e-didik Betul lah Haa Alfa Danish pun ada Alfa ikon e-didik pendidikan Islam Sekolah rendah Haa Lagi siapa eh Lagi siapa eh Ada yang guna nama samaran Teacher tak ingat pula Haa Ayu-ayu Wah lajunya Emily jawab Kan cikgu Yana Haa Sebab mereka ada Pendedahan kan Mereka fokus Hmm Helmawati Okay Not bad Helmawati Can follow Bagus Haa Okay Ramai tu menjawab Bagus semua Haa Berdebar-debar ke Haa Debar-debar Okay Haa Jangan lupa ya Nanti Haa Untuk Haa Semua murid-murid SMK Bukit Jelutong Kita akan berikan link Yang lepas Sizi Haa Untuk Sebagai apa Kehadiran pada hari ini Dalam kelas Untuk yang lain pun Jangan lupa ya Dekat ruangan chat Haa Kita akan berikan link Kehadiran bagi pelajar Tapi tak apa Lepas main kuisit Boleh klik link tersebut Sebagai Haa Link Mengisi link kehadiran Okay Jangan risau Jangan risau Haa Haa Jawab dulu Haa Fokus jawab dulu Panjang tu kena baca betul-betul ya Hmm Cicap dia bagi tips Nak ingat tu Haa Eh Haa Ticap dia bagi tips Untuk jawab tu Kan Haa Kalau fokus Senang je Betul Internet disconnect Haa Tak apa Teruskan Teruskan Haa Teruskan je Haa Okay Adik jangan 51 players Wah takat 51 players Adik teruskan Dengan pengetua Dengar tak imat Daripada pengetua Kan Haa Ya Dia tak fokus Dokument dengan pengetua ni Dia tak fokus ni Nanti kita tengok Masalah Pukul berapa nak end ni Haa Jangan end Sebab mereka semangat Cikgu Lu nak jawab Kan Kajuk ni Teronok dipelajari Kata mereka Tadi Ya Macam kena refresh tu Cikgu Lu Sebab saya habis Sudah saya jawab Tapi kat sana Belum habis lagi Cuba cikgu Lu refresh I nak refresh eh Ya ya Sebab tidak gerak Saya sudah harus jawab Kejap 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 I refresh dah Dah refresh Rasanya ramai Sudah jawab Betul Haa itu Oh 56 Wah Ramai juga Wah boleh berhentilah Haa Boleh berhentilah Haa 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 Ada yang nak minta link Quincy ni juga Cikgu Lu macam mana Kalau mereka nak Buat latihan ni lagi nanti Oh mereka nak buat Haa Okey nanti Nanti PM teacher Teacher pokok link tu Untuk kat mereka Try sekali lagi lah Haa Ataupun jangan Kita boleh Kertai Group telegram Cikgu Lu Haa Jadi masuk tu Boleh lah Nanti setkan masa nak jawab tu Sebab bila jawab tu Pertandingan ni kan Mereka rasa stress Untuk belajar kan Haa Kalau buat kerja kat Google Classroom Tentu pelajar kata Eh tak nak lah Tak ada pertandingan Tak ada persaing Okey Can we stop now? Okey boleh kan? Boleh Saya dah jawab ni Haa So nanti Boleh pergi Ke Group telegram Cikgu Lu Okey join grup telegram Cikgu Lu Boleh Bertanya Apa-apa soalan Berkaitan tentang Sejarah dan juga News Haa Tengok winner siapa Wah Cikgu Grace Wah Canon Alifaz Farma Wati Very good Yay Okey lagi Wah ramai ni Ramai ni Ramai Ramai Seratus Peratus Bagus Semua dapat Maka tinggi Good Haa Nanti boleh orang tonton Haa Tunjukkan papa Tunjukkan mama Tadi Tadi saya menghadiri Kelas teacher Lu Ada jawab Quiz Haa ni ni Ini ialah winner Of today Ni Okey Ada ramai lagi Ramai juga yang jawab betul Boleh nampak ramai pelajar yang selalu Hadir kelas teacher kan Haa Baguslah Haa Ni 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 Haa Teacher turunkan Supaya nanti Ulang tonton You tunjukkan papa Mama Wah nama saya muncul Kat youtube Sebab Saya ambil bahagian Okey Haa Untuk Haa Murid-murid daripada SNK Bukit Jelutong Haa Boleh lihat ni Di ruangan chat Kita telah masukkan link Kehadiran bagi Semua pelajar daripada SMK Bukit Jelutong Syah Alam Okey Boleh klik Sebut untuk mengisi Kehadiran pada hari ini Haa Okey Teacher stop sharing lah Teacher stop sharing ya Haa Okey Okey Boleh teruskan Haa Sekian saja hari ini Thank you Haa Haa Terima kasih Cikgu Lu Alhamdulillah Dah selesai Kelas kita Pada petang ini Tahniah Diucapkan Pada semua Yang setia Bersama Kelas Cikgu Lu Pada petang ini Dari awal Sehingga Ke saat ini Okey Untuk makluman Semua Haa Link CJ Akan diberikan Di ruangan chat Dan Haa CJ Daripada Akademi Youtuber Hanya Menggunakan Email E-didik Sahaja Okey Sekiranya Belum Mempunyai Email E-didik Boleh Mohon Haa Untuk Mendapatkan Email E-didik Diingatkan Permohonan Hanya Sekali Sahaja Okey Untuk Mengelakkan Masalah Dalam Permohonan Okey Sebelum Cikgu menamatkan Kelas kita Pada petang ini Haa Boleh tak Kita umumkan Code kita yang keempat Cikgu Lu Boleh Alright Boleh Haa Disebutkan Semuanya Bagus dan Hebat-hebat Ya hari ini Dan join Quizzy pada hari ini Jadi Code yang Keempat Kita adalah Nombor Empat Haa Okey Nombor Empat Haa Okey Sebelum kita Menamatkan Kelas kita Pada petang ini Cikgu ingin Menjemput Haa Cikgu Grace Untuk menyampaikan Sepatah dua kata Dipersilakan Okey Terima kasih Haa Cikgu Yana Haa Untuk Haa Murid yang menang Tadi Tahniah Sekali lagi Yang dapat Semua betul Memang ramai So daripada sini Kita dapat Tengok juga Bila murid ikut Kelas Ada buat nota Ada buat catatan Dengan Kuisik Akan membantu Kita ingat balik Fakta yang kita Telah belajar So terima kasih Terima kasih kerana Terima kasih kerana Sama-sama ikut Haa Dengan kami Dan terima kasih Kepada Cikgu Lu Kerana Tak pernah jemuk Bagi kelas Hampir Tiga kali Seminggu Rasanya Paling Paling kerap Cikgu Lu Bagi kelas Okey Itu saja dari saya Thank you Thank you Cikgu Grace Okey Terima kasih Cikgu Grace Seterusnya Dipersilakan Cikgu Liam Okey Terima kasih Cikgu Yana Okey Tahniah Di ucapkan kepada Semua pelajar Okey Kita jumpa Hari esok Sejarah juga ya Okey Okey Sebelum Cikgu serahkan Pada Cikgu Lu Cikgu Yana Ingin ingatkan Besok Sejarah Bukan pukul 12.30 Ya Sejarah besok Pukul 5 petang Kan Cikgu Lu Ya Haa Besok pukul 5 petang Sebab besok Cikgu Yana Dengan Cikgu Lu Akan pergi Suntik Vaksin Ya Jadi kita bermula Kelas sejarah kita Petang besok So Cikgu mempersilahkan Cikgu Lu Untuk memberikan Kata-kata Yang terakhir Okey Thank you Cikgu Yana Haa Jangan lupa Sebelum keluar dari Kelas Okey Cikgu Yana Sudah bagi Kod Mata kredit Link CJ Selepas isi itu Pastikan pergi ke Channel setiap Cikgu ni Cikgu Lu Okey Cikgu Lu Cikgu Yana Petang ni Tiga setengah Ada Ada Chat kan Pergi channel kat Youtube Cikgu Yana Cikgu Grace Nak belajar Music tu Cikgu Lu Nak belajar Bahasa Cina tu Pergi ke channel Masing-masing tu Cikgu masing-masing tu Subscribe Tekan loceng Okey Thank you kepada pelajar Yang sudah subscribe channel Kita Quartek ni Dengan loceng Haa Macam besok Teacher Ubah masa Pukul 5 Tau So Jangan 12 tengah Duduk sana Mengapa Teacher tak ajar Tiba-tiba Pukul 5 Tertinggalan Pula Okey Thank you Sempat juga Cikgu Grace Jawab quiz Dapat full max Brawl Brawl Cikgu Grace Semua kena ikut tau Okey Thank you Cikgu Yana Okey Terima kasih Diujakan kepada Cikgu Lu Haa Jangan lupa ya Kepada semua Adik-adik Di ruangan chat Petang ini Boleh join ke Live Youtube Cikgu Yana Bersama dengan Coach Coach Permainan petong Okey Kepada murid-murid Yang nak pelajari Permainan petong Boleh bersama Dengan Cikgu Yana Pada petang ini Pukul 3.30 petang Di channel Cikgu Yana Okey Jadi Jangan lupa Hari Jumaat Kita ada 2 kelas Bersama dengan Cikgu Grace Dan dengan Cikgu Leong Dan Cikgu Yana pun Ada bersama-sama Dengan kedua-dua Cikgu di Conti Pada hari Jumaat Haa Cikgu Yana pun akan Bahasa Cina ya Haa Jangan risau Jadi Walaupun Cikgu Yana tak berapa Nak faham Cuba belajar juga Okey Terbaik Okey Jadi Untuk itu Cikgu Yana ingin Mengucapkan Terima kasih kepada Pada semua penyongkos Akademi YouTuber Doakan kami semua Cikgu-Cikgu terus Bersemangat Berkongsi ilmu Secara percuma Dengan hashtag Bermula percuma Selamanya Percuma Okey Diingatkan Diingatkan Jangan lupa Link sijil tersebut Tidak perlu lagi Memasukkan Kod Akses Kelas IU Edidik Hanya perlu Mengisi Ulasan Sahaja Jadi Untuk Mata kredit Boleh masukkan Empat nombor Yang telah disebutkan Tadi Okey Itu sahaja Daripada saya Cikgu Lu Dan Cikgu Grace Cikgu Leong Hingga bertemu Pada esok hari Bye Bye Berita baik Untuk semua Kini Akademi YouTuber Memperkenalkan Sistem Mata ganjaran Kredit IU Untuk Dikumpul Jom Ikuti Kelas Tuisyen Live IU Untuk Mengumpul Kredit IU Dan Berpeluang Menebus Hadiah-hadiah Yang Menarik Hadiah Bernilai Lebih 10,000 Disediakan Secara Percuma Untuk Pelajar Seluruh Malaysia Apa Tunggu Lagi Nebuskan Caran Hebat Ini Sekarang Layari www.akademiyoutuber.com Untuk Maklumat Lanjut Dibawakan Kepada Anda Oleh Akademi YouTuber